FOMC Meeting Minute sudah dilaksanakan tadi malam atau pagi dini hari jam 2 WIB ya Dan ini adalah summary dari hasil dan impact yang bakal mempengaruhi pergerakan Bitcoin ke depannya Hey Youtube, selamat datang di channel Youtube Cuan Terus Ketemu lagi dengan saya Andrianto Buat kamu yang baru ketemu video kali ini atau channel Youtube Cuan Terus ini Feel free untuk subscribe di bawah, tekan tombol like-nya dan komentar Supaya kalian menjadi bagian dari Cuan Troopers atau pasukan Cuan dari Cuan Terus Channel ini membahas seputar trading cryptocurrency dan forex Buat kamu yang tertarik dengan topik-topik seputar itu, ya subscribe aja di bawah Kita masuk ke videonya sekarang Teman-teman, ini adalah data notulen dari FOMC Meeting semalam Kurang lebih ada 13 page, saya bakal summary-in poin-poin penting apa aja yang dalam data ini Jadi bisa kita lihat teman-teman, data disini memberitahu bahwasannya Kemungkinan besar partisipasi atau FOMC members bakal slow down interest rate ke depannya Untuk funds rate-nya sendiri kemungkinan besar kenaikannya di 0,25% atau 1 per 4% Ini untuk federal funds rate-nya Dan kemungkinan besar di Desember probabilitasnya adalah mendekati angka 5% Dan kalau kita lihat sekarang teman-teman, federal funds rate-nya ada di 4,58% Berarti ada spare range kurang lebih 0,62% Betulnya teman-teman, kalau kita lihat dari data notulen yang kita pegang sekarang FOMC member dan Jerome Powell sendiri Itu masih sangat-sangat berkomitmen untuk menurunkan inflation rate di 2% Dan ini adalah action policy yang bakal mereka laksanakan Kalian tinggal pause aja video ini Dan baca sendiri ya Kita move on dari data ini teman-teman Kalau kita melihat tweet dari Nikiti Maraus mengatakan bahwasannya Sebetulnya kenaikan 25 BPS itu sudah pas ya dari statement beberapa anggota FOMC Tapi masih ada yang menyarankan kenaikan di 50 BPS Kalau saya cari tahu, kurang lebih 2 orang nih Yang menyarankan untuk kenaikan 50 BPS Yaitu FOMC members Master dan Bullrat Sebetulnya masih abu-abu ya teman-teman Sebetulnya FOMC members ini dan Jerome Powell sendiri Bisa dikatakan kepengen dovis Cuman mereka masih hati-hati akan kenaikan inflation ke depannya Kalau kita melihat inflation rate sendiri kurang lebih kan sudah turun ya Peaknya ada di 9,1 dan yang terbaru itu di CPI terakhir ada di 6,4 Sebetulnya slowdownnya sudah cukup signifikan Cuman beberapa bulan terakhir itu sudah mulai pelan nih turunnya Makanya si Jerome Powell sendiri dan anggota FOMC yang lainnya mungkin mempertimbangkan hal tersebut Takutnya ada kenaikan inflation lagi ke depannya Kalau mereka mulai ngelonggarin interest rate Teman-teman sekarang Binance sedang ada event baru Yaitu February New User Campaign Di mana 1000 orang tercepat yang daftar dalam periode 23 Februari sampai Maret tanggal 1 Berarti kurang lebih cuman hampir 1 minggu Itu bakal mendapatkan bonus 35 BIDR Itu lumayan banget ya Dan kalian kalau pengen daftar boleh pakai kode referral cuan terus Linknya ada di bawah untuk dapetin komision kickback track fee 20% seumur hidup Dan kita lihat sekarang teman-teman data di CME Fat Watch Tool Di mana sebetulnya kenaikan 25 BPS itu masih sangat mendominasi Kurang lebih ada di 76% dan untuk 50 BPS ada di 24% Masih lebih tinggi di kemungkinan besar 25 BPSnya Tuh kenapa jalan-jalan ya Dan kita sekarang bakal bahas price action dari Bitcoin itu sendiri ya Teman-teman kalau kita melihat dari dollar currency index atau DXY Sebetulnya areanya sudah keluar nih dari bearish trend lainnya teman-teman Di mana area disini beberapa kali menyahan harga dari DXY Dan finally dia melakukan breakout teman-teman Dan kalau kita turunin di 4 hours Area resistance sebelumnya yang sempat menjadi support Support, support, become resistant Area sini become resistant sekarang sedang di breakout Menjadi kemungkinan besar bakalan menjadi support lagi Nah kalau kita lihat disini Kenaikan dari DXY sendiri itu kemungkinan besar masih sangat possible ya Bisa aja sampai supply zone Di area klasik SNRnya di level 1,6,852 Sampai 1,7,774 Kalau kita ngintip price action dari Bitcoin saat ini teman-teman Di daily time frame sebetulnya closingnya tadi malam itu hammer ya Sempat melakukan breakdown Tapi kembali lagi untuk ambil liquidation yang short Karena kalau kita lihat data dari Ada lagnya lah bahwasannya banyak yang short 10 bilion USD disini saat FOMC manage kemarin jam 2 pagi Alhasil datanya ternyata lebih dovish Dan harganya jauh lebih naik untuk Bitcoin sendiri Nah kalau 4 hoursnya disini teman-teman Kita bisa lihat sebetulnya mulai ada penekanan dia untuk naik Cuman kita bakalan fokus di 1 hours terlebih dahulu teman-teman Kita bisa lihat price actionnya disini Bahwasannya harga dari Bitcoin sendiri itu sempat mengalami breakdown Dan kemudian retest kemudian breakdown lagi Nah breakdown di area retest disini sebetulnya udah selesai nih Kalau kita pakai projection Fibonacci retrenchment Dan ini merupakan area support-support sebelumnya Makanya wajar sebetulnya harganya itu ditarik ke atas Apalagi hasil dari statement FOMC kemarin Dari data notulannya bahwasannya lebih dovish ya Meskipun masih abu-abu ada 2 orang yang kepengen naiknya 50 BPS Nah kalau kita lihat Kalau dari video yang kemarin saya bilang bahwasannya Area resistennya sebetulnya di level 24 600an Nah area tersebut didapatkan dari harga rata-rata volume ya teman-teman Kalau kita proyeksikan Kurang lebih sellers itu nongkrongnya nih Jualin barangnya di area 24 500 sampai 24 687 Nah kebetulan ini sempat saya tarik pakai data Fibonacci Kita tarik dari swing high ke swing low Kurang lebih di area sini Ini merupakan area golden ratio nih Nah ini ada probabilitas bahwasannya kemungkinan besar Harganya bakalan ke reject disini teman-teman Nah kalaupun dia ke reject disini masih sangat wajar Dia untuk mengalami ABC corrective wave di bigger time frame ya ABC corrective wave di bigger time frame Ini saya kecilin terlebih dahulu Kemudian dia retest di level supportnya Baru bisa aja dia melanjutkan ke naikan ke atas Cuman kita bakalan update berdasarkan data price action yang bakalan terjadi apa disini Seperti itu ya That's it crypto market update kali ini teman-teman Itu adalah hasil dari FOMC meeting minutes tadi pagi Dan price action dari bitcoin Kemungkinan besar kalau kita ngelihat di XC nya Itu masih bakal mengalami kenaikan Dan koreksi wajar mungkin bakalan terjadi di bitcoin ya Level supportnya saat ini di level 22 800 sampai 22 644 Kalaupun dia koreksi disana itu masih oke Dan jatuhnya corrective wave ABC ya Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Dan sampai jumpa